Al-Fatihah Al-Fatihah Sultan Merayu Kerajaan Serdang Sultan Melayu Kerajaan Asahan Empat Kerajaan Melayu Islam Masih ada Sultannya Sampai hari ini Duduk bersama di Masjid Kerajaan Melayu Langkat Bernama Masjid yang ada Tegak sampai hari ini berdiri Lalu kemudian ini empat-empatnya Di Provinsi Sumatera Utara Kita di Riau Ada Kerajaan Siak Seri Indrapura Berdiri kokoh sampai hari ini Ada Kerajaan Palawan Ada Kerajaan Yang sudah menjadi dua kebupatan Indra Giri Hulu, Indra Giri Hilir Dan ada pula Kerajaan Gunung Sahilan Lalu kemudian saya dibawa Tau Siah ke Masjid Yang dicampur bukan dengan air Tapi dengan putih telur Kita jaga dengan adat istiadat ini Hari ini masih bangga orang Yogyakarta Dengan Hameng Kubwono Sultannya Kenapa kita tidak ada kebanggaan? Oleh sebab itu Perlu ke depan Dibuatkan bazar Pameran kerajaan-kerajaan Melayu Khusus Riau Melayu di seluruh Indonesia Supaya apa? Halakam ru'unlam ya'arif padrahu Siapa orang celaka? Orang celaka adalah Orang yang tak tahu siapa jati dirinya Itu poin pertama Yang ingin saya sampaikan Berapa poin ustaz sampaikan Sesuai kebiasaan saya 60 menit selesai InsyaAllah Saya mohon izin Raja Yang Mulia Permaisuri Khalifah Syarak Khalifah Adat Tidak dapat ikut Tidak menghormati penghormatan Kehormatan kemuliaan saya Kepada tuan-tuan sekalian Saya tak dapat hadir acara ini Sampai selesai Karena dari sini kami langsung akan ke Rokan Hulu Pasir Pangaraya Dari Rokan Hulu nanti akan ada acara penanaman korma Selesai itu kami akan menuju Malalu Sumatera Barat Acara nanti malam dan esok pagi Dan oleh sebab itu maka Saya sampaikan tausiyah ini Untuk menjadi perhatian kita bersama Pertama Mari kita jaga Budaya dan adat Yang sudah kita lakukan hari ini Kita jaga Tahun depan kita buat lebih besar Lebih meriah lagi InsyaAllah Allahu Akbar Yang kedua Salat tarawih sudah Salat witir sudah Baca Quran sudah Hubungan dengan Allah sudah baik Tapi hari ini hubungan kepada manusia belum baik Itulah hebatnya kerajaan Islam Kerajaan Islam Gunung Sahilan Hari pertama Orang berkumpul dengan saudara mara Anak kemanakan Salat ke masjid Pulang ke rumah Hari raya kedua Disebut dengan hari raya adat Apa maknanya Orang mungkin berat Datang ke rumah sultan Mungkin datang ke rumah raja Dulu orang memandang raja Di atas Menara yang tinggi Susah untuk berjumpa Kalau mau tahu bagaimana Dekatnya raja-raja Gunung Sahilan Dengan rakyat Inilah buktinya Hari raya kedua Dijadikan sebagai hari raya adat Berkumpul antara Raja Permaisuri Khalifah adat Khalifah Sarah Hulu Balang Duduk bersama Lalu kemudian Mendekat Merapat Memohon maaf Saling memintakan doa Ini menunjukkan tradisi yang baik Bupati Wali kota Gubernur Hari ini membuka Open house Open buka House rumah Open house Rumah terbuka Tapi berjumpa Payah Karena melihat Orang di atas Awan Bangsawan Bangsa yang hidup Di atas awan Hari ini kita bisa duduk bersama Menunjukkan dekatnya ulama dengan umarok Ulama umarok mengatur rakyat Rakyatnya duduk bersama Tradisi ini bukan puluhan tahun Ratusan tahun Hari raya pertama Salat Eid Hari raya pertama Berkeluarga Anak isteri saudara menantu Hari raya kedua Berjumpa dengan khalifah Berjumpa dengan raja Berjumpa dengan ulama Ini mesti kita lestarikan Kebersamaan Ini mesti kita jaga Karena ada orang yang datang nanti Menghadap Allah SWT Dia juga bukan main solatnya Tahiyat Al-Mazir Qabliyah Ba'ndiyah Witir Ta'ajuh Dua Bukan main lagi banyaknya puasanya Senin Kamis Ramadhan Puasa Ayah Mulbaid 13, 14, 15 Tapi ternyata masih menyakiti rakyat Masih menzalimi orang Maka dimana dia bisa meminta maaf Di akhirat dia akan mencari mereka Berkumpul dari sejak zaman Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Zulkif, Ayub, Sulaiman Kerajaan Gunung Sahilan mengajarkan kita Hai para penguasa negeri Kalau kalian tidak tahu cara meminta maaf kepada rakyat Tidak tahu cara mohon maaf kepada umat Begini caranya Kumpulkan mereka hari raya kedua Makan bersama-sama Kumpulkan semua Kumpulkan semuanya Hadir di alun-alun Begitu rupanya mereka dulu Saya hari ini datang bukan berceramah Tapi justru mengambil mutiara-mutiara hikmah Bagaimana orang dulu dekatnya dengan masyarakat Setelah acara selesai Hari pertama perbaikan hubungan dengan Allah Dengan keluarga Hari raya kedua dengan masyarakat Hari ketiga orang sudah bebas Bersih, sebersih-bersihnya Idul Fitri Id kembali Fitr suci Sesuci Islam Fitratul Islam Sebagaimana Islam membuat kita bersih, suci, tak berdosa Hari ini Mudah-mudahan dengan bertemunya ini Bersihlah kita semua sudah dari dosa-dosa kita InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Mamin muslima ini ada dua orang muslim Yang takiani berjumpa Tujuh lapis tanah ke bawah Akan dilelehkan ke lehernya Di mana kita mau minta maaf Ini masanya minta maaf Mungkin selama ini ada periuk belanga terpakai pecah retak Belum dikembalikan Ini masanya minta maaf Mengenang kembali Lalu kemudian sekecil apa Sebesar tapak kaki semut yang hitam Di atas batu yang hitam Di tengah malam yang kelam Akan dituntut di hadapan Allah SWT Galah patah boleh disambung Kaca retak boleh direkat Hati yang sakit kemana obat akan dicari Tidak ada obatnya Kecuali maaf Hari raya kedua Dikhususkan oleh raja Raja-raja kerajaan Gunung Sahilan mengajarkan kita Apapun kekuasaanmu Tinggi jabatanmu Hari raya kedua Kau mesti undang rakyatmu Kau mesti datang pada mereka Mereka datang kepadamu Berkumpul bersama Meminta amarah Minal a'idin Termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah Walfa'izin Termasuk orang-orang yang menang melawan hamdwa nafsu Mu'an ma'am zahir dan batin Mu'an ma'am zahir Yang zahir Yang nampak Batin Yang tak nampak Kalimat yang betulnya adalah Mohon ma'am zahir dan batin Meminta kepada Allah Dengan doa Tawbat Meminta kepada manusia Meminta ma'am Karena ada nanti orang-orang masuk neraka Bukan karena zina Bukan karena khamar Bukan karena narkoba Masuk neraka karena apa Tidak mau minta maaf di dunia Di akhirat orang-orang yang dianiyaya Akan menuntut dia Yang satu mengambil puasanya Yang satu mengambil hajinya Lima kali kau haji Lima-limanya diambil orang Berapa banyak puasa sunatmu Habis diambil orang Karena kau sudah menzalimi orang Habis amalnya Habis ibadahnya Tapi ternyata yang menuntut Mengantri masih panjang Andai yang kau zolimi Empat tetanggamu Tetangga kanan Tetangga kiri Tetangga muka Tetangga belakang Yang muka kau tutup dengan sholat Yang belakang kau tutup dengan puasa Yang kanan kau tutup dengan haji Yang kiri kau tutup dengan umroh Selesai Tapi kalau yang kau sakiti Satu kerajaan Kalau yang kau aniaya Satu kabupaten Kalau yang kau aniaya Satu provinsi riau 6,5 juta kau aniaya Satu republik Indonesia Kemana kau akan minta maaf Di hadapan Allah Betapa cerdasnya Raja-raja Gunung Sahilan Hari raya kedua Adakan hari raya adat Bukan menambah ibadah Ini bukan bina Ini cara Sultan raja Mengumpulkan rakyat Habis itu meminta maaf Bersih Halal Itu baru ada pada masa Presiden Soekarno Meninggal dunia Beliau Mengalir pahalanya Tapi ternyata Ada tradisi Hari raya adat Hari ini diceritakan Hari ini Abdul Somad Al-Fakir Baru tahu Rupanya begini Mereka cara Memberi maaf Meminta maaf Di antara Beratnya amal Banyak orang yang sanggup Taraweeh 30 malam Banyak orang yang sanggup Atam Quran Sampai dua kali Tapi ketika Meminta maaf Berat Nabi Adakah dia minta maaf Ya Hari Rabu Dia minta maaf Nabi naik ke atas Mimbar Masjid Nabawi Apa kata Nabi Siapa yang pundaknya Pernah aku cambuk Waktu aku mencambuk kuda Hujung cambuk itu Kena ke pundaknya Dia bersembunyi Di balik kuda Dan kena pundaknya Dia kesakitan Tapi dia tidak menuntut Karena aku Nabi Karena aku mulia Dia segan Hari ini Siapa yang menuntut Balas Balas Kata Nabi Ini pundakku Silakan tuntut Balas Siapa yang pernah Aku cacimaki Kata-kataku Kasar Menyinggung perasaannya Sakit hatinya Tersinggung dia Ini harga diri Muhammad Silakan balas Kata Nabi Sahabat terdiam Yang ketiga Yang ditanya Nabi Siapa yang pernah Aku pinjam uangnya Tuntutlah sekarang Ini hamba Allah Ini Abdullah Ini Rasulullah Sahabat berkata Innalaka alaiya Salah Salah Engkau punya Hutang tiga dirham Engkau punya Hutang tiga dirham Maka kemudian Nabi berkata Kepada Fadal Hai Fadal bin Abbas Bayarkan hutang Pihutang Tiga Yang akan dituntut Di hadapan Allah Pertama Pernah menyakiti Fisik Pipi orang yang kita Tempeleng Telinga orang yang kita Sentil Uang orang yang kita Ambil dengan cara Haram Akan dituntut Di hadapan Allah Sekecil apa Faman ya'mal Mithqala Zarratin khairan Yara Faman ya'mal Mithqala Zarratin khairan Yara Sebesar biji sawi Kau akan dituntut Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Cara lain Kecuali Saling berkunjung-kunjungan Saling memaafkan Hari ini Alhamdulillah Ustaz Salman Ini kalifah kita Tinggalnya Bukan di Gunung Sahilan Bukan di Kabupaten Kampar Bukan di Provinsi Riau Ini tinggal di Jakarta Khusus untuk acara ini Datang balik kampung Kita siarkan lagi Tahun depan lebih besar Semua masyarakat Kerajaan Gunung Sahilan Yang merantau di Malaysia Yang merantau di Jakarta Yang merantau di Pulau Jawa Pulanglah Bangkitkan adat istiadat kita Membangkit batang yang lama Terendam Tegakkan kembali Kalau bukan kita siapa lagi Bukan untuk bangga-banggaan Bukan untuk sombong-sombongan Tapi untuk apa Menyambung balik Silaturahim yang putus Begini cara Raja-Raja Kerajaan Gunung Sahilan Mendekatkan rakyatnya Kembali Hari Raya kedua Raja memerintahkan Datang Raja adalah Bayang-bayang Tuhan Di atas muka bumi Ta'an kepada Allah Ta'an kepada Raja Datang Maka semuanya datang Dari jauh ke dekat Yang sudah dekat Merapat Untuk apa Tujuannya baik Menyambung tali silatuh Rahim Siapa yang mau dilapangkan Rezqinya Mau dipanjangkan umurnya Hendaklah dia Menyambung tali silatuh Hadisnya sudah lama Saya baca Ayatnya sudah lama Kita tahu Tapi bagaimana Teknis pelaksanaannya Hari ini baru nampak Di depan mata kepala langsung Bagaimana caranya Supaya orang datang Ramai-ramai Begini Raja-Raja Gunung Sahilan Mengajarkan Buat tenda Di alun-alun Datang Raja Datang kolipah adat Datang kolipah syara Datang dubalang Datang nilik mama Dengan adat Istiadat pakaiannya Dari simbol-simbolnya Kita tahu Ini ulama Ini raja Ini khalifah Ini permaisuri Ini gulubalang Tapi semuanya merasa rendah Di hadapan Allah SWT Karena semuanya meminta satu Meminta maaf Minta ampun kepada Allah 30 malam Sudah selesai Putus surat ampun kepada Allah Tapi maaf kepada manusia Tak bisa duitmu yang banyak Kau kaya Sawitmu luas Kelapamu banyak Getah karetmu banyak Menangis di pintu kabar Ampunkan aku pada kawanku Ampunkan aku pada tetanggaku Tidak bisa Satu-satunya yang bisa Hanyalah dengan menyambung tali Silatul Rahim Banyak pun puasa kita Banyak pun solat kita Tiap malam kita terawih dan witir Tahajud tak pernah tinggal Tak masuk surga Kata Nabi La yad gulul jannah Tak masuk surga Siapa itu ya Rasulullah Fatihur Rahim Orang yang memutus tali Silatul Rahim Hari ini Alhamdulillah Yang putus tersambung sudah Yang kusut terurai sudah Yang beku mencair sudah Berjumpa Bertatap muka Bersalam-salaman Mamin muslima ini dua orang muslim Yang taqiani berjumpa Weta safa'ani berjabat tangan Illa gufira lahumah Allah ampunkan dosa-dosa mereka Malam metafarraqah Sebelum berpisah Bersalaman dengan raja Hilang dosa saya kepada raja Bersalaman dengan nenek mama Hilang dosa-dosa saya semuanya Makanya saya datang bersalam-salaman Dosa hilang Tapi hutang tidak Oleh sebab itu Maka kita perlu mencatat lagi Ada orang mati syahid Orang yang mati syahid Tidak akan merasakan ampat Tidak merasakan Sakaratul maut Seperti cubitan tangan saja Sakaratul maut Kita petang pagi malam Tapi Sakaratul maut Menyakitkan Mereka tak terasa Sakaratul maut Mereka tidak terkena Azab kubur Siapa itu? Orang yang mati syahid Tak ada pertanyaan Mungkar nakir Mereka amalnya Tidak dihisap Empat Langsung masuk surga Ilat dain Kecuali hutang Hutang Oleh sebab itu Hutang bayarlah Ini ustaz Apakah mau menyindir? Tidak Saya ceramah Tak pandai Sindir menyindir Apa yang ada di pikiran saya Apa yang ada di kepala saya Itu yang saya sampaikan Yang pertama Bahwa kita Mesti bangga Dengan kerajaan Islam Melayu Gunung Sahilan Yang kedua Ini tradisi Hari Raya Adat Yang kedua Terus kita laksanakan Tiap tahun Lebih besar Lebih meriah Lebih megah Tujuannya tak lain Tak bukan Menyambung tali Suratul Rahim Yang ketiga Sampai berapa ini Pak Ustaz? Sampai habis pokoknya Sebelum diciptakan langit dan bumi Allah sudah menciptakan takdir Yang pertama diciptakan Allah Kalim pun menulis Kalim untuk pena Pena menulis Dilah ilmahfuz Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun Sebelum diciptakan langit Sebelum ada bumi Sebelum ada Melayu Itu bukan kita memilih Allah yang memilihkan Saya Abdul Somad Menjadi orang Melayu Itu bukan saya yang memilih Allah Saya tak bisa komplain Komplain kepada Allah Kenapa aku tidak Macam orang Korea Putih Tak bisa Ini takdir Allah Terima saja Tapi ada masanya kita memilih Pagi ini Pagi ini Bapak Ibu memilih Antara pergi ke mal Atau ke kerajaan Gunung Sahilan Pilih antara dua Kemal Gunung Sahilan Kemal Gunung Sahilan Kemal Dia kalahkan mal Dia kalahkan undangan yang sana Aku mesti balik kampung Kekerajaan Gunung Sahilan Ini bukti cintaku kepada nenek moyangku Ini bukti cintaku kepada agamaku Ada bersendir Sarap-sarap bersendir Kitabullah Saat ini sedang memilih Saya tidak ingin bicara takdir Membuat umat ini apatis Besok tidak ada lagi yang memotong Karet gotah Tidak ada lagi yang memanen sawit Tiba-tiba Sultan Raja Mengajak masyarakat Wahai masyarakat kerajaan Gunung Sahilan Marilah kita memakmurkan negeri Kita serahkan saja kepada Allah Raja Ini tak betul Kita harus usaha Tapi kalau kita sudah usaha Terjadi juga yang terjadi Qadar Allah Itu takdir Allah Motor-motor yang ada Kita usaha Bawa tiga kunci Gembok ban depan Gembok ban belakang Gembok rantainya Beli rantai busi satu Ikatkan ke batang pinang Keluar kita dari acara Pinang itu digergaji orang Itu sudah di luar kuasa kita Pandar Allah Jangan lagi salah menyalakan Kenapa ikat di batang pinang Kenapa tak di batang kelapa Kenapa tak di batang durian Kita sudah usaha Pandar Allah Tapi kalau usaha tidak ada Maka ini sebab akibat Kalau diambilkan pisau yang tajam Dipotongkan ke urat nadi Darah keluar Kita pun mati Itu hukum sebab akibat Tegak di tengah jalan Ditabrak kereta api Ditabrak Hukum sebab akibat Tapi ada masanya Kita sudah berusaha Menjaga keamanan Menjaga ketertiban Niat sudah baik Terjadi apa yang terjadi Tak ada yang bisa kau katakan selain Orang-orang yang ketika tertimpa musibah Mereka berkata Tak ada lain yang bisa di ucapkan Ustaz somat enak saja bicara begitu Itu kan karena bukan ustaz yang mengalami Betul? Karena saya mengalami mungkin ayat hilang Hadis melayang Akan ada orang lain yang mengingatkan saya Salik ingat mengingatkan dalam kesabaran Apalah artinya seorang Abdus Salat Sayyidina Umar bin Khattab Imannya kuat Dijamin masuk surga Setan takut pada dia Ketika Umar bin Khattab mendapat berita Muhammad mati Muhammad mati Muhammad mati Muhammad mati Kata mereka Maka langsung Umar mencabut pedang Siapa yang mengatakan Muhammad mati Kupancong kepalanya Siapa diantara kalian yang berani berkata Muhammad mati Kupancong kepalanya Bergetar bibirnya Merah matanya Wa merah wajahnya Tak ada satupun yang berani Kepada Umar bin Khattab Datang Abu Bakar Siddiq Membacakan ayat Muhammad bukan Tuhan Dia hanya seorang Rasul Rasul-rasul yang sebelum dia meninggal Kalau ada orang yang mati Kalau dia meninggal dunia Apakah kalian akan murtad Apakah kalian akan kembali kepada agama yang lama Jatuh pedang Sayyidina Umar Apa maknanya Orang se-level Umar bin Khattab Yang hafal Quran Ternyata ketika musibah itu datang Hilang juga Ayat itu dari kepala Tapi ada orang lain yang ingat mengingatkan Abdul Somad datang hari ini ingat mengingatkan Itu yang bisa saya lakukan Saya datang ke rumah sakit Safira Bertemu dengan raja disana Melihat kawan sahabat kita yang kena musibah Ya Syafi yang maha menyembuhkan Ya Kaafi yang maha mencukupkan Ya Mu'afi yang maha menyehatkan Iyfi marlana sembuhkan saudara kami Ya Allah Shifa'an ajilan la yugadiru saqaman Kesembuhan yang tak kuman selamanya Itu yang bisa saya lakukan sebagai hamba Allah yang baik Hari ini saya datang lagi Mungkin atas Kesempitan waktu Tak dapat saya datang ke satu-satu rumah Yang terkena musibah Tapi kita sama mendoakan mereka Dari tempat yang jauh Diberikan Allah kesabaran Dan negeri ini dijauhkan Dari segala malapetaka bencana musibah InsyaAllah Amin Ada pun yang sudah terjadi Tak dapat diulang kembali Masa lalu kita biarkan Akan datang kita perbaiki Ini takdir dari Allah SWT Tidak saling menyalahkan Ini juga ujian dari Allah SWT Apakah orang Islam itu akan dibiarkan begitu saja Berkata amanna Kami sudah beriman Padahal iman belum diuji Kalau kita gali tanah Kita jumpa hitam Kita tak tahu ini emas atau batu Maka kita nyalakan api Masukkan dia ke dalam api Bakar dia Agak dua tiga jam Kalau meleleh Berarti dia emas Meleleh hitamnya Nampak kuning Berarti emas Kalau sudah satu hari dibakar Dia tetap hitam Dia batu gilingan Campa Begitu juga iman ini diuji Begitu mudahnya berkata Ash'hadu Allah ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadun rasulullah Begitu mudahnya berkata Allahu akbar Imanmu diuji Kalau kau sabar Kau layak masuk surga Diuji dengan kematian Diuji dengan kesakitan Diuji dengan kehilangan Diuji dengan kebakaran Diuji dengan patah Diuji dengan luka Sabar Surga tempatmu Tapi kalau kau tak sabar Neraka siap mengangam Memelahapmu Orang beriman dan beramal soleh Surga tempatnya Orang yang kafir Neraka jahannam tempatnya Maka kita termasuk orang-orang yang sedang Diuji Allah Dunia ini tempat ujian Kematian yang menimpa saudara kita Itu teguran buat kita semua Apa yang sudah kau siapkan untuk mati Itu wahai Abdul Saman Hai Abdul Saman Saya tidak sedang menceramahi Bapak ibu orang-orang tua saya Diri saya saya ceramahi Hai Abdul Saman Kau mati bawa apa Apa akan kau bawa tanjak ini nanti Saya bangga Di tanjak ini pulang Akan saya letakkan di lemari kaca Di ruang tamu rumah saya Setiap tamu yang datang Akan saya ceritakan Itu tanjak dari kerajaan Gunung Sahilan Ini fotonya Biar mereka tahu Bahwa ada namanya kerajaan Gunung Sahilan Orang-orang yang mendirikan ini Atas nama Allah SWT Orang ulama besar Syekh Burhanuddin Tahu mereka Nenek moyang mereka Orang-orang yang bersyahadat Ashadu Allah ilahi Allah Wa ashadu Allah Muhammad Rasulullah Tapi ini semua tinggal Tanjak ini tinggal Selempang dengan emasnya tinggal Semua tinggal Baju ini tinggal Kain ini tinggal Tak ada yang dibawa Lalu kau mati akan bawa apa Abdur Sama Kain putih Tidak dijahit Membelahnya tidak digunting Digigit dengan gigi Disobek kau ya Habis itu diletakkan Kau pun diletakkan di atas Selama ini kau dikatakan Al-Mukaram Guru besar Tadi begitu banyaklah puji-pujian untuk saya Terbang saya rasanya ke awan Sampai Raja Memberikan pula singkatan De Sus En Banyak orang yang payah menghapal Gelar yang diberikan Lam Tapi rupanya Cerdas raja kita Dibuatnya singkatan De Sus En De Datuk Sus setia ulama setia Datuk ulama setia Saya pun lupa pula Datuk Sri ulama setia negara Memudahkan untuk menghapal Bagi bapak-bapak Ibu-ibu yang dimulikan Allah SWT Yang gila pada jabatan Ingat Semua akan tinggal Semua akan mati Menghadap Allah Satu-satunya yang kau bawa Mati hanyalah Yaumala Yangfaumalun Pada hari itu Tak ada gunanya Mal harta Walabanun Tak ada gunanya Anak Kebun kelapa tinggal Kebun durian tinggal Mohon maaf Kalau kebetulan durian sama kelapa Yang saya tunjuk Rumah yang besar Tinggal Mobil-mobil maaf Tinggal Lihatlah kerajaan kita Nama-nama raja Tersusun dari atas Sampai ke bawah Raja bulan Raja bulan Raja bulan Raja bulan Tinggal Tapi ada satu Yang tetap kekal abadi Raja dulu Yang pertama kali Membuat acara Maaf-maafan ini Hari ini kita Bermah-maafan Mengalir pahalanya Sampai ke makam mereka Macam tetesan Embun Di tengah gurun pasir Yang panas Ada orang kepanasan Bernaung dia di bawah Atap istana Kerajaan Gunung Sahilan Hanya sekedar Untuk menahan Sejenak panas matahari Mengalir pahalanya Sampai ke makam mereka Hidha matal insan Kalau manusia mati Utus Tapi ada yang tetap mengalir Di antaranya Raja-raja melahirkan anak-anak Yang soleh-soleh Sampai cucu-cucit mereka Mengalir pahalanya Ilmu yang diajarkannya Turun kepada Khalifah Syarah Khalifah Syarah Mengajarkan kepada Khalifah Syarah Syarah agama Islam Salat Zakat Puasa Haji Infa Sadakoh Wakaf Jihad Diajarkannya kepada masyarakat Sampai hari ini Sejak nenek moyang Orang Gunung Sahilan Menyembah pokok kayu Menyembah batu Lalu kemudian Menjadi Hindu Lalu kemudian Menjadi Islam Hari ini Merubah semuanya Bersih Sebersih Bersihnya Semuanya berkata Ashhadu An la ilaha Illallah Wa ashhhadu Anna muhammadan Rasulullah Setiap mereka yang Solat hari ini Mengalir pahalanya Kemakam mereka Karena mereka Menolong agama Allah Dengan kekuasaan Yang ketiga Sadaqatun jariyah Sadaqah jariyah Nenek mamak Yang mewakafkan Ini tanah Untuk masjid Nenek mamak Yang mewakafkan Ini tanah Untuk surau Nenek mamak Yang mewakafkan Meninggal mereka Anak kemanakan Sekarang mewarisi Sampai pahalanya Hari ini tetap Mengalir Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mati Adalah sesuatu Yang pasti Tapi hidup Juga jangan Sampai ditinggalkan I'malli dunyaka Ka'anaka ta'ishu abadah Untuk cita-cita S1, S2, S3 Untuk punya jabatan Buatlah Seakan-akan kau hidup Selamanya Wa'amalli akhiratika Ka'anaka tamutu wadah Tapi kalau sudah Solat Ingatlah Seakan-akan kau mati Besok Tadi sebelum Berangkat kemari Saya dapat foto Yang dikirim oleh Orang melalui Grup whatsapp WA Solat subuh tadi Jamaah Tinggal lima orang Mana Jamaah Tarawih Kemarin Mana Jamaah Idul Fitri Semalam Yang lapangan Sepak bola Full penuh Yang tak sembayang Pun semua Sembayang Tapi masjid-masjid Kembali kosong Sedih Padahal Nabi Sallallahu Sallam Berpesan Layan tayadna Mereka yang meninggalkan Masjid Layan tayadna Berhentilah 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 Jangan lagi Kalian tinggalkan Masjid Kalau tetap Kalian tinggalkan Masjid Aku akan Bakar rumah mereka Aku bakar rumah mereka Karena mereka meninggalkan Masjid Syarihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada orang berkata Ini kerajaan Untuk mengurus Negara Ini kerajaan Untuk mengurus Dunia Ada pun akhirat Urus masing-masing Urus di rumah Saja Kerajaan Gunung Sahilan Tidak mau Itu Agama Harus Diurus Oleh kerajaan Makanya Raja yang disebut Raja Syarak Raja Adat Adat beraja Kepada raja Adat beraja Kepada raja Syarak Beraja Kepada raja Raja ikut Mengatur agama Karena agama ini Akan kuat Kalau dipopang Oleh kekuasaan Oleh kekuasaan Politik Oleh sebab itu Anak-anak Gunung Sahilan Yang punya Bakat politik Calonkan dirimu Menjadi Bupati Wali kota Gubernur DPR DPD Legislatif Jangan biarkan Kalau tidak Ini peluang Akan diambil Oleh orang lain Tidak ada gunanya Kita berkata di luar Berjuang Di dalam Sembilan Orang Yang akan kita pilih 2018 2019 Bupati Wali kota Gubernur DPR kota DPR provinsi DPR kaupaten DPD Presiden Wakil presiden DPR pusat Ini kalau tidak Kita gunakan Raja Gunung Sahilan Sudah menunjukkan Bahwa agama Diatur oleh Raja Diatur oleh Sultan Diatur oleh Penguasa Makmur Tenang Begitu juga Dengan sekarang Kita bisa Memasukkan itu Walaupun kita Tidak lagi Dalam sistem Kerajaan Tapi kita bisa Memasukkan Peran agama Politik Bisa menolong Agama Lewat apa Lewat Peraturan Daerah Perda Peraturan Daerah Pergub Peraturan Gubernur Pergub Peraturan Bupati Bisa Melalui siapa Anggota Legislatif Apa kata Presiden Insinyur Soekarno Negara kita Tidak negara Islam Negara kita Negara Demokrasi Hai orang-orang Islam Kalau kalian Mau memasukkan Nilai-nilai Islam Kedalam negara Ini Maka kalian Harus menjadi Anggota DPR Perjuangkan Nilai-nilai Islam Masuk Kalian Menjadi Anggota Legislatif Kalau begitu Ceritanya Kenapa Ustaz Tidak Mencalon Saya Biar Jadi Ustaz Karena Legislatif Itu Tak lama Cuma 5 tahun Ya Kalau Nasib Baik Duduk Kalau Tidak Duduk Saya Biarlah Saya Jadi Ustaz Sampai Mati Karena Ustaz Tidak Ada Pensiun Tapi Anak-anak Bangsa Yang Berbakat Selalu Saya Motivasi Calonkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Rencana Ada Mencalik Ini Pak Ustaz 2019 Mantap Lanjutkan Apa Saran Nasihat Ustaz Kalau Kau Duduk Nanti Di Dewan Perjuangkan Tiga Pertama Perjuangkan Perda Zakat Potong Zakat Potong Atas 2,5% Pakir Miskin Bisa Kita Tolong Jenda Jenda Tua Bisa Bantu Jenda Muda Tak Perlu Banyak Yang Membantunya Kalau Kau Duduk Nanti Di Lagi Selat Maka Kau Keluarkan Perda Malah Mudahan Kita Selamat Dari Penyakit Hasad 2, Syirik Kau Sembah Pokok Kayu Kau Sembah Hantu Kau Sembah Jin Maka Amal Mu Hilang Lain Asyraqta Kalau Kau Syirik Layak Batanna Amal Luka Amal Mu Hilang Macam Daun Kayu Yang Kering Dihembus Angin Hilang Tak Bermakna 3 Zolim Tukang Gali Parit Dari Pagi Jam 6 Menggali Parit Sampai Jam 6 Sore Kau Ambil Uangnya Ketika Dia Minta Gaji Gaji Saya Gak Ada Kalau Mau Kerja Tetap Sini Kalau Gak Mau Cari Lain Di Dunia Kau Menang Di Akhirat Amal Kau Akan Habis Bahkan Minus Gara Gara Apa Dituntut Oleh Orang Yang Dulu Di Dunia Kau Hebat Dunia Kau Mantap Di Dunia Posisimu Tinggi Tapi Di Akhirat Kau Tak Ada Apa Apanya Malik Yomid Din Raja Di Raja Hari Kiamat Hari Pembalasan Yawmul Isaf Baru Kau Rasakan Nikmatilah Hidup Ini Berapa Lama 63 Tahun 40 Tahun Tak Lama Stroke Diabetes Melitus Asam Orat Tabrakan Mati Zolim Silakan Isma Syita Hidup Sesuka Hatimu Kau Mau Hidup Dengan Cara Fir'aun Silakan Kau Mau Hidup Dengan Cara Korun Silakan Ingat Kau Akan Mati Menghadap Allah Nama Raja Raja Kerajaan Gunung Sahilan Mengingatkan Kita Foto Foto Di Dalam Saya Melihat Foto Tahun 1901 Orang Orang Yang Berkuasa Yang Tinggal Sekarang Amal Amal Soleh Mereka Mana Kereta Kencana Mereka Hilang Tapi Amal Soleh Mereka Mereka Dirikan Kerajaan Mereka Undang Muslimin Musliman Hari Raya Kedua Itu Yang Kekal Abadi Sampai Sekarang Mereka Buat Ada Raja Adat Ada Raja Sara Bersatu Dalam Raja Sultan Lalu Kemudian Ada Tokoh Masyarakat Menyatu Dengan Umat Mereka Jaga Islam Mereka Yang Mendakwakan Islam Setiap Warga Gunung Sahilan Yang Solat Mengalir Pahalanya Kemakam Mereka Itu Saja Lagi Yang Tinggal Jangan Mau Disanjung Sanjung Engkau Digelar Manusia Agung Sadar Diri Taudit Untung Jasad Terbujur Keranda Diusuk Mudah Mudah Kita selamat Daripada Penyakit Yang Merusak Amal Ibadah Al-Fatihah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka N'abud W'Iyaka N'astai Idin Assirat Al-Mustaquim Assirat Al-Lazim Al-Fatihah Al-Mustaquim Al-話 Al-Jawm Amin Allahumma Anzil Al-Rahm Al-Fatihah 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 Al-Fatihah